Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan informasi penting kepada teman-teman ini khususnya teman-teman yang pengguna hp xiaomi yaitu terkait rahasia atau fitur-fitur keren dibalik opsi pengembang atau developer option banyak hal tersembunyi yang bisa teman-teman lakukan setelah mengaktifkan mode pengembang atau opsi pengembang pada ponsel teman-teman yaitu ponsel xiaomi berikut ini beberapa fitur yang sangat keren atau fitur-fitur rahasia yang mungkin teman-teman belum ketahui setelah mengaktifkan opsi pengembang oh iya bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaktifkannya cukup pergi ke setelan kemudian tentang ponsel dan setelah itu tab di bagian versi MIUI nya sebanyak 7 kali sampai muncul tulisan anda sudah menjadi developer setelah itu opsi pengembang pada ponsel teman-teman otomatis sudah aktif baik setelah teman-teman mengaktifkannya pergi ke setelan tambahan kemudian kemudian nah ini opsi pengembang jika teman-teman belum mengaktifkannya dengan cara seperti yang tadi saya jelaskan maka opsi pengembang ini atau fitur ini tidak akan aktif oke kemudian teman-teman bisa melakukan bisa melakukan atau mengaktifkan berbagai fitur rahasia di dalam opsi pengembang ini ada beberapa fitur yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman yang pertama pengaturan tampilan grayscale pengaturan tampilan grayscale ini bisa teman-teman aktifkan di simulasi ruang warna dengan menggunakan fitur ini kalian dapat mengubah tampilan Android menjadi monochrome fitur ini juga membantu jika teman-teman ingin membaca di ponsel Android selain itu pada opsi ini teman-teman juga bisa menemukan pilihan ruang warna yaitu pilih di monochromasi kemudian simpan di pengaturannya seperti ini teman-teman bisa memilih monochromasi atau jika ingin mengubah tampilan atau warna di ponsel Android Xiaomi teman-teman bisa memilih yang merah hijau atau biru kuning atau merah hijau menunjukkan kepada teman-teman saya akan memilih warna merah hijau nah disini warna Android ponsel Android saya sudah berubah jadi seperti ini nah dikarenakan ponsel saya menggunakan mode gelap jadi perubahan warnanya tidak terlalu kelihatan coba saya akan membuka ini nah ini jelas sekali kelihatan perubahan warnanya coba saya akan menonaktifkannya maka warnanya akan normal nah seperti ini ini warna aslinya kalau dalam keadaan normal kemudian yang kedua di opsi pengembang ini teman-teman bisa membuat lokasi palsu di fitur pilih apl lokasi mock nah di fitur ini teman-teman bisa apa namanya menggunakan fitur ini dan dapat menggunakan atau mendownload aplikasi di playstore aplikasi mock location nya kemudian teman-teman bisa memalsukan lokasi gps yang digunakan yang digunakan dalam di perangkat teman-teman kalau sudah download aplikasinya aplikasi mock location nya atau lokasi palsu nya di playstore teman-teman bisa mengaktifkannya dengan pilih apel lokasi mock lalu akan tertera disini aplikasi mock location yang sudah teman-teman download di playstore lalu tinggal memilihnya saja disini dengan cara mengkliknya oke kemudian fitur atau rahasia yang ketiga yang terdapat di dalam opsi pengembang ini teman-teman bisa mengubah kecepatan animasi di ponsel teman-teman saya akan mengaktifkan skala animasi transisi saya pilih skala animasi 0.5 coba kita lihat apakah sudah ada perubahan di sini di sini sudah terasa perubahannya kecepatan animasinya meningkat facebook perpindahan antara animasi satu ke animasi berikutnya sangat cepat jadi dengan fitur mengubah kecepatan animasi ini teman-teman bisa merasakan atau membuat ponsel kalian serasa lebih cepat saat melakukan multitasking teman-teman bisa mengubah kecepatan animasi dan membuat ponsel teman-teman serasa bekerja lebih cepat oke sekian dulu video terkait rahasia atau fitur-fitur kalian dibalik opsi pengembang ini hanya beberapa fitur saja yang saya papakan masih banyak fitur-fitur lain yang tersembunyi dibalik opsi pengembang sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati